PARTAY DEMOKRAT PARTAY DEMOKRAT Tinggal diluruskan saja selesai, kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPPPD, Herman Haeron, kepada wartawan, Senin, tanggal 26 Juli 2021. Pesannya akan jelas terkait dengan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan maksud Mbak Anissa memang menulis 191 kemudian TIPO menjadi 291. DELURUSKAN SAJA DELURUSKAN SAJA, MANUSIAKAN BUKAN MAKLUK SEMPURNA, LANJUT HERMAN Herman menilai tidak semua netizen yang mengkritik Anissa Pohan bertujuan memperbaiki. Menurutnya, ada saja buzzer yang tidak suka dengan Anissa Pohan, sehingga terus berpandangan negatif. Kalau netizen pola komunikasinya bagus dan jelas jati dirinya, boleh jadi yang mempermasalahkan tiada henti adalah buzzer-bazer yang memang selalu berpandangan negatif terhadap Mbak Anissa, ujarnya. Sebelumnya, dilihat detik kom pada minggu, tanggal 25 Juli 2021. Twitter Anissa Pohan ramai dengan kritikan karena unggahan berisi kutipan salah satu ayat Al-Quran. Dalam kicauan itu, Anissa Pohan menulis potongan ayat dari surat Al-Baqarah. Tulisan itu berisi kekejaman atas fitnah. Dan fitnah lebih sadis daripada pembunuhan, Kies. Al-Baqarah, 2. 291, tulis Anissa Pohan yang kini ditulis menjadi ayat 217 olehnya. Kicauan itu langsung mendapat kritikan. Seperti diketahui, surat Al-Baqarah hanya berjumlah 286 ayat. Mbak Anissa, jumlah ayat pada surat Al-Baqarah itu cuma 286 ayat, Mbak. Gak nyampe 291, tulis salah seorang warganet. Ceritanya mau jadi ustazah tapi salah kutip jumlah ayat surat Al-Baqarah yang belajar yang benar dulu nih ntar malah jadi pita buat sendiri. Timpa warganet yang lainnya. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih.